Ya pemirsa, 16 Oktober pada setiap tahun diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, resesi ekonomi telah menghambat akses pangan dan berpengaruhi seluruh sistem pertanian, termasuk di tanah air. Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, mendorong Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mengangkat tema Tindakan Kita, Masa Depan Kita untuk Produksi, Gizi, Lingkungan dan Kehidupan yang Lebih Baik pada peringatan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober. FAO menyeroti pentingnya sistem pertanian pangan berkelanjutan untuk membangun dunia yang lebih pangguh dalam menghadapi masa depan. Ini adalah hal yang menemukan kita pada saat yang kritik. Pandemi COVID-19 mengembangkan keadaan global yang menyebabkan Saat ini sebanyak 811 juta orang kekurangan gizi dan sebaliknya 2 miliar orang dewasa kelebihan berat badan atau obesitas akibat pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Di Indonesia tidak hanya orang dewasa, obesitas pada anak juga meningkat. Sedangkan 27,67% anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting atau terlalu pendek untuk usia mereka. Angka stunting ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata di kawasan Asia. Sistem yang mencakup perjalanan makanan dari lahan pertanian ke meja makan mulai sejak ditanam, dipanen, diproses, dikemas, diangkut, didistribusikan, diperdagangkan, dibeli, disiapkan, dimakan, dan dibuang. Sangat mendesak untuk berubah menjadi sistem yang lebih berkelanjutan. FAO mendesak para pemimpin memperbaiki sistem pertanian pangan yang berjasa mempekerjakan 1 miliar orang di seluruh dunia lebih banyak dari sektor ekonomi lainnya.